Ya Badratin Min Hazan Kullaka Maari Sahabat channel berbagai ilmu yang dirahmati Allah Ada tujuh amalan kebaikan yang terus mengalir hingga hari kiamat Dan menjadi bekal perjalanan ruh umat manusia di alam barajah Yang pertama adalah menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat Yang kedua mendidik anak menjadi anak yang soleh Kebaikan yang diperbuat oleh anak yang soleh Maka pahalanya akan sampai kepada orang tuanya Walaupun orang tuanya telah meninggal Dan tanpa mengurangi Yaitu nilai ataupun pahala yang diterima oleh si anak Yang ketiga mewariskan mushab ataupun buku agama Yaitu kepada orang-orang yang dapat memanfaatkannya Yaitu untuk kebaikan diri maupun untuk kebaikan orang lain Contohnya Al-Quran ataupun buku-buku agama yang membimbing untuk kebaikan Yang keempat membangun masjid Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Barang siapa membangun sebuah masjid karena Allah SWT Walaupun sekecil apa Maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga Firdaus Hadis ruwayat Al-Bukhari dan Muslim Maka orang yang membangun masjid tersebut akan terus menerima pahalanya Seperti pahala orang yang beribadah di dalam masjid itu Tanpa mengurangi pahala orang yang beribadah dalam masjid tersebut Yang kelima adalah membangun rumah ataupun pondok Ataupun sejenis rumah singgah Bagi orang-orang yang safar Ataupun orang berpergian untuk kebaikan Maka setiap orang yang memanfaatkannya Baik itu hanya untuk istirahat sebentar saja Ataupun untuk bermalam Dengan catatan bukan untuk maksiat Maka akan mengalir pahalanya terus kepada orang yang membangunnya Yang keenam Mengalirkan air ke tempat-tempat orang yang membutuhkan Ataupun menggali sumur di tempat yang sering dilalui Ataupun didiami oleh orang banyak Maka orang yang menggali air tersebut Walaupun ia telah meninggal Dan masih dimanfaatkan oleh orang lain Maka ia akan mendapat pahala yang terus mengalir Dan semakin banyak orang yang memanfaatkannya Maka akan semakin banyak pula ia menerima pahala sampai akhirat Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membangun sebuah sumur Lalu diminum oleh jin ataupun burung yang kehausan Maka Allah SWT akan memberinya pahala berlipat ganda kelak di hari kiamat Hadis ruwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Mazah Yang ketujuh Menyedekahkan sebagian hartanya Sedekah yang diberikan secara ikhlas Maka akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda Hingga tujuh ratus kali lifat Nah sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Itulah tujuh amalan yang pahalanya mengalir terus Meskipun orangnya telah meninggal Ketujuh hal tersebut tertuang dalam hadis Rasulullah Yang berbunyi Sesungguhnya diantara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat Ialah ilmu yang disebar luaskannya Anak soleh yang ditinggalkannya Musahab ataupun kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya Mesjid yang dibangunnya Rumah yang dibangunnya untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan Sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak Dan harta yang disedekahkannya Hadis ruwayat Ibnu Mazah Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah Amal ataupun perbuatan baik dan tergolong dalam amal jariah Atau amalan yang terus mengalir pahalanya Meski orangnya pun sudah meninggal Dan amalan tersebut terus memproduksi pahala dan terus mengalir kepadanya Semoga bermanfaat Wallahu'a'alam bisawab Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh